Intro Anak pemilik rumah ini hanya bisa menangis mengetahui tempat tinggalnya akan dibongkar Upayanya menghalangi pembongkaran sia-sia Sementara sang ibu yang nyaris pingsan terpaksa dibopong petugas ke tempat yang lebih aman Upaya keluarga pemilik rumah menghalangi eksekusi sia-sia Pihak pemohon eksekusi dan jurusita pengadilan tetap melakukan pembacaan putusan eksekusi hingga bangunan rata dengan tanah Demi keadilan berdasarkan Ketua Anak Maha Esa, Ketua Pengelian Negeri Sungguh Minasa telah membaca Satu, Surat Permohonan Eksekusi Perkaraan Nomor 20 PDTG 2015 PNSGM dari Arjun Arrasi Tesa MKM tanggal 3 Oktober 2017 Selaku kuasa pemohon eksekusi Haji Abdul Rashid Tesa pada pokoknya bermohon agar putusan tersebut dilaksanakan Sangketalahan antara penggugat Abdul Rashid dan tergugat Zubaidah ini telah berlangsung cukup lama Namun pengadilan negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa memenangkan Abdul Rashid selaku penggugat Aksi pembumpulan rumah berujung pengadiayaan menghadap seorang ibu dan anak Yang digarut Jawa Barat viral di media sosial Tiga orang yang terduga pelaku telah ditangkap apa motif dibalik aks ketiga orang tersebut Ya Pemirsa, selain kasus tersebut selama satu jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal kalian lain bersama saya Pram Senjaya Ya Pemirsa, tim gabungan menggerebek sarang narkoba dan judi dengan omset jutaan rupiah Borsi pun berhasil mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti mesin judi Puluhan petugas gabungan Sat Narkoba Kepal Restabes Medan dan Posek Patumbak Menggerebek lokasi yang kerap dijadikan pesta narkoba dan judi Di Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Kedatangan petugas mengejutkan sejumlah pelaku yang langsung berusaha kabur Namun upaya mereka sia-sia karena petugas langsung meringkus dan mengamankan para pelaku Saat digeledah, petugas temukan narkoba yang dibawa oleh tiga orang pelaku Total sembilan orang diamankan berikut barang bukti paket narkoba dan mesin judi Jadi perinciannya adalah satu orang sebagai penjaga atau operator mesin judi ikan-ikan Lima orang sebagai pemain dan tiga orang sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis habung Dari sembilan orang tersebut, enam orang sudah menyatakan positif urinnya Tugas lantas merobohkan gubuk yang selama ini digunakan untuk pesta narkoba dan judi Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Patumbak Pelaku yang positif narkoba akan dijerat dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara Sementara itu pemirsa polisi mengamankan belasan pelajar yang terlibat tawuran di Medan Sumatera Utara Polisi juga berhasil mengamankan minuman beralkohol, batu dan juga kayu yang digunakan saat tawuran Tawuran pecah antara dua kelompok pelajar di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Sumatera Utara Dua kelompok saling baku hantam Polisi yang tiba di lokasi pun langsung melerai tawuran dan mengamankan belasan pelajar yang terlibat tawuran ke Mapolsek Medan baru untuk diperiksa Polisi juga menemukan minuman keras, batu dan kayu yang digunakan saat bentrok Bentrok dipicu saling ejek Kami buat beberapa kesepakatan, diantaranya adalah mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi Kemudian yang kedua, apabila dari pihak sekolah disertai dengan bukti video atau foto menemukan anak-anak yang berkeliaran di jalanan maupun merokok maka pihak sekolah dapat melakukan tindakan tegas, bahkan pemecatan terhadap anak-anak tersebut Pihak kepolisian juga mengambil tindakan tegas dengan memanggil orang tua dan guru sekolah Polisi juga masih memeriksa pelajar, jika ada unsur pidana maka akan diproses hukum Seorang ibu rumah tangga di kebupaten Garut, Jawa Barat diduga dirampok Video yang diambil oleh anak korban sempat viral di media sosial Sementara menurut para pelaku, aksi jahatnya tersebut karena ingin menagih utang pada korban Video aksi tiga pria yang diduga perampok membobel rumah yang terjadi di kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat viral di media sosial Video yang berdurasi lebih dari satu menit ini direkam oleh korban Dalam video tersebut, gadis yang menjadi korban memperlihatkan suasana gelap Beberapa kali cahaya yang diduga berasal dari lampu yang dibawa para pelaku Suara pecahan kaca dan pintu sempat didobrak terdengar jelas Berdasarkan keterangan sementara, aksi yang dilakukan para tersangka ini bermotif untuk menagih utang kepada korban Dalam waktu bersamaan, pihak Polsek Semarang pun berhasil mengamankan tiga pelaku dan telah menyita sejumlah barang bukti Pihaka polisian kini tengah melakukan penyelidikan terkait adanya pengeniayaan, pengeroyokan hingga pengrusakan yang dilakukan ketiga pria Di kronologis awal bahwa si terduga ini adalah datang ke rumah korban Sekitar dini hari 01 dini hari, selasa dini hari Itu tiga orang dengan menggedor-gedor pintu Lalu memecahkan kacang Namun disini anaknya yang saudari RA ini adalah langsung melaporkan kepada Polsek Semarang, Pores Garut Kesigapan dari anggota kami itu langsung ke TKP dan langsung kita mengamankan Yang sekarang terduga melaku pengerusakan dan pengeroyokan Sementara itu salah satu korban mengaku tiba-tiba didatangi para pelaku saat tengah malam dan langsung merusak rumahnya Dari ketiga pelaku hanya satu diantaranya yang dikenalinya Sementara itu pemirsa tim gabungan Polda Lampung bersama Polda Sumatera Selatan Menggerbek kediaman tersangka perampok sadis karyawati BRI Link di Ogan Kumereng Ulu Timur Pelaku tewas dalam perawatan di rumah sakit setelah terkena peluru petugas dalam aksi adu tembak saat penangkapan Tim Jatantras Polda Lampung dan Polda Sumatera Utara menggerbek Andrian alias Doni Perampok sadis yang menewaskan karyawati BRI Link di rumahnya di desa Pemetung Basuki Ogan Kumereng Ulu Timur Polisi melepaskan tembakan setelah pelaku menyerang petugas dengan senjata api rakitan Dalam aksi adu tembak pelaku berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit Andrian alias Doni kemudian tewas saat dalam perawatan Jenazah pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi Dari penangkapan pelaku, polisi menyita tiga pucuk senjata api rakitan Beserta belasan peluru aktif dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan Serta masuk daftar pencarian orang Polres Oki Rekam jejak kriminal tersangka juga tercatat di lapas kendal Setelah berhasil melarikan diri pada 2021 dalam kasus yang sama Dengan dilakukan tindakan tegas terukur dan didapat disana Tiga senjata api rakitan tentunya dengan beberapa peluru amunisi Yang berada dalam keadaan selongsong telah digunakan kurang lebih ada Sepuluh, tujuh amunisi aktif Sebelumnya karyauti agen BRI Ling di desa tambah subur Lampung Timur Lampung tewas ditembak perampok Pelaku berpura-pura sebagai nasabah dan melakukan transaksi penarikan uang Namun setelah uang diterima, pelaku berusaha kabur menggunakan sepeda motor Korban Leli Agustin yang berupaya menghentikan pelaku, tewas seketika saat pelaku melepaskan tembakan kearahnya dari jarak dekat Korban terluka di bagian kepala Leli Agustin dimakamkan keluarga di desa Toto Projo, kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur Sementara itu pemirsa komplotan perampok beraksi di kantor konsultan BUMN di kota Pekan, Baru Riau Perampok mengikat kaki serta tangan satpam dan berhasil membawa kabur uang 40 juta rupiah dari perangkas Aksi perampokan terjadi di kantor konsultan BUMN di kecamatan Tenayan, Raya, Kota, Pekan, Baru Para pelaku bertopi dan masker masuk ke dalam kantor dengan memecahkan kaca Saat itu, Joni, Satwang Kantor melihat empat orang masuk ke dalam kantor Para pelaku yang melihat Joni mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut Joni dengan lakban Ketika jam 3 atau 64, saya terbangun dengan pintu sudah berbunyi kan gitu kan Jadi pas saya mau turun, pas di lantai tiga, saya mau turun, dia datang berempat orang naik ke atas Dalam keadaan apalah gitu, apa namanya itu, dorong-dorongan pintu lah gitu Jadi dipecahkannya kaca itu orang pakai dinggis gitu kan Disitulah saya langsung diharap, langsung diikat tangan saya ke belakang sama kaki saya Satu orang menjaga korban, tiga lainnya masuk ke dalam ruangan Pelaku mencari barang berharga di dalam kantor Mereka merusak berangkas dan mengambil uang sebesar 40 juta rupiah Satu orang pelaku menjaga korban, kemudian tiga orang pelaku langsung memeriksa Di bagian perkantoran, termasuk pada saat itu diperoleh oleh pelaku Uang yang disimpan di dalam berangkas sebesar 40 juta Kemudian setelah itu pelaku meninggalkan tempat kejadian Nah, menurut keterangan dari pihak korban Perusahaan tersebut adalah BUMN yang bergerak di bidang pengawasan bangunan pemerintah dan bangunan usaha Kasus perampokan kantor konsultan BUMN masih dalam penyelidikan kepolisian Pemirsa, perampokan sadis juga terjadi di sebuah rumah mewah di Padang, Sumatera Barat Satu orang pukul di rumah tewas dan empat orang lain disekat di dalam kamar Satu orang pukul di rumah atas nama Yuni Nelty, 59 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Tangan korban terikat tali dan mulut tertutup selimut di dalam kamar tidurnya Sementara, empat orang penghuni lainnya disekat dan terikat tali di dalam kamar Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelog Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Saat menghudi rumah tengah terlelap tidur Aparat Polresa Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP Dan memeriksa lima saksi termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut Sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan Dan setelah seorang kita lakukan protoksi Ada ditemukan tanah-tanah Paginaen di kamar mana? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas Karena masih dalam proses olah TKP kita dioperasi Ada berapa orang saksi yang begitu di sana? Sekarang saksi kita periksa ada sekitar lima orang Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah Satu unit mobil, sejumlah HP, monitor CCTV dan AT milik penghuni rumah Beserta nomor PIN-nya Raim di bawah kabur pelaku Yang diduga lebih dari tiga orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!